Kejagung siap hadapi upaya PK kasus kopi Sianida. Pengacara Jessica Wongso sodorkan bukti baru. Upaya pengajuan kembali PK kasus hukum Jessica Kumala Wongso terkait pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin menggunakan racun Sianida, dinyatakan siap oleh Kejaksaan Agung RI Rencana mengajukan PK tersebut disampaikan pengacara Jessica Wongso. Harapan Kejagung, bukti yang akan diserahkan untuk PK, benar-benar baru dan bukan pengulangan dari yang sudah-sudah. Tapi kalau ada, silakan membuat PK baru. Sekarang kita tinggal menunggu, nofum apa yang diajukan. Jangan sampai yang sudah diceritakan dahulu, diungkap dahulu dalam persidangan berikutnya, diajukan kembali, katanya. Menurut Kejagung merupakan hak bagi setiap terpidana, namun untuk itu, diperlukan sebuah nofum atau bukti baru terkait perkara. Nofum yang akan diajukan nantinya. Saya berharap sekali, kasus ini ketika dibuka kembali. Nofum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyer Jessica, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum. Kejaksaan Agung, Getut Sumedana dalam wawancara khusus bersama Tribun Network. Terkait kasus ini sendiri, Getut mengingatkan soal pengujian yang sudah dilakukan di lima tingkat peradilan, yakni pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung, dan dua kali upaya hukum luar biasa berupa PK. Dari kelimanya, tak ada hakim yang memiliki dissenting opinion atau pandangan berbeda. Dia menilai bahwa dalam perkara ini sudah teruji siapa pelakunya. Dari semua tingkatan peradilan tadi, tiga majelis hakim dikalikan lima, tidak ada satupun yang membuat dissenting opinion. Semua menyatakan perkara ini yang melakukan adalah Jessica, ujarnya. Meski demikian, dia tetap menghormati jika pihak terpidana mengajukan PK lagi.